Intro Kelaksana tugas gubernur Aceh Nova Irian Shah mengajak para bupati dan wali kota se-Aceh untuk saling mendukung, menyukseskan seluruh indikator pencegahan korupsi. Dengan komitmen bersama tersebut, tentu akan membantu terciptanya pemerintahan yang bersih dan taat asas. Hal tersebut disampaikan Nova dalam acara monitoring dan evaluasi implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Provinsi Aceh tahun 2020 bersama Deputi Pencegahan Korupsi KPK, Kepala BPKP Aceh, serta Bupati dan Wali Kota se-Aceh. PLT Gubernur menyebutkan di dalam RPJM Aceh tahun 2017-2020, tegas dinyatakan bahwa pemerintahan bersih, adil, dan melayani itu harus diperkuat dengan penataan sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi. Untuk mencapai tujuan itu, penekanan kita tidak hanya pada penegakan hukum, tapi juga perlu meningkatkan pencegahan guna menyadarkan semua pihak akan bahaya dan risiko tindak pidana korupsi. Kata Nova, dalam sambutan yang dibacakan Sekda Aceh, Dr. Takola MKS dalam rapat video konferensi tersebut, Senin 27 April. Melalui Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan atau KORSUBGA, KPK telah melakukan supervisi secara intens terhadap pengelolaan pemerintahan daerah termasuk Aceh, yang sudah dimulai sejak tahun 2014. Nova mengapresiasi supervisi tersebut terlebih melalui Sistem Monitoring Center for Prevention, yang dibangun untuk memberikan informasi capaian kinerja KOP Surga, yang meliputi 8 bidang intervensi, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dan desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah. Dari 8 indikator itu, KPK melakukan asesmen guna melihat tingkat keberhasilan pencegahan korupsi di Aceh. Nova mengajak seluruh pimpinan daerah di Aceh untuk memanfaatkan pertemuan tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga ke depan lebih siap melakukan langkah terbaik dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan korupsi di Aceh. Dengan demikian, visi untuk menciptakan pemerintahan yang adil, bersih, merata, dan melayani di seluruh Aceh dapat terwujud. Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK, Pahala Naing Golan, mengatakan pihaknya siap membantu pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten kota di seluruh Aceh, untuk membenahi tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di 8 bidang intervensi, program koordinasi, dan supervisi pencegahan. Hadir dalam rapat video konferensi itu, Sekda Aceh Dr. Takollah dan Kepala Inspektorat Aceh, Zulkifli. Terima kasih telah menonton!